Mengguyur Ibu Kota sejak Rabu sore mengakibatkan sejumlah permukiman terendam banjir di Kebonjuruk, Jakarta Barat. Sejumlah warga dievakuasi akibat banjir yang mencapai 1,5 meter. Sementara status pintu air manggarai di Menteng, Jakarta Pusat meningkat menjadi level siaga 3 pada Rabu petang. Banjir setinggi 1,5 meter yang merendam permukiman di kawasan Kebonjuruk, Jakarta Barat pada Rabu malam membuat sejumlah petugas dari BPBD DKI Jakarta bersiaga di lokasi. Evakuasi korban banjir menggunakan perahu karet. Sementara sebagian warga masih memilih bertahan di dalam rumahnya yang terendam banjir. Banjir setinggi 60 cm juga masih mengenangi puluhan rumah di Jalan Fodokarya, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu malam. Meski kerap dilanda banjir, namun sebagian warga masih tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Terkikis guyuran hujan, Tura penahan saluran air di Jalan Tebet Timur Dalam, tepatnya di samping stasiun KRL Cawang, Jakarta Selatan, Rabu malam, Longsor. Panjangnya longsoran yang mencapai 20 meter membuat akses jalan ditutup untuk sementara guna mencegah terjadinya longsor susulan. Menurut lurah Tempat Timur, longsor terjadi karena hujan deras dan penanganan perbaikan turap baru. Pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat mengalami peningkatan debit air pada Rabu petang. Tinggian muka air naik menjadi 805 cm atau siaga 3. Tugas penjaga pintu air Manggarai, Karlian Seka, menyatakan naiknya tinggi muka air terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan Ibu Kota sejak Rabu pagi. Masyarakat yang tinggal di Bantaran Kalipun diimbau untuk waspada akan datangnya banjir akibat luapan kali ciliwuk. Tim Liputan CNN Indonesia. Tidak hanya di Ibu Kota, hujan deras yang mengguyur sejak Rabu siang juga mengakibatkan banjir di Kabupaten Sumarang, Jawa Tengah. Sementara akibat cuaca ekstrim, sebuah kapal cepat pengangkut wisatawan tenggelam di perairan Gianyar, Bali. Meski sudah dilarang warga, sejumlah pengendara ini tetap nekat menerobos banjir di Jalan Kaligarang, Unggaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu Petang. Banjir berasal dari luapan aliran Sungai Kaligarang, Kecamatan Unggaran Barat. Akibat luapan sungai Kaligarang tersebut, sebuah sekolah serta sejumlah rumah di Jalan Kaligarang dan Desa Sembungan, Unggaran Barat terendam air setinggi kurang lebih 20 cm. Sebuah kapal cepat tujuan Nusa Penida Sanur tenggelam di perairan Ketewal, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa Sore. Peristiwa ini sempat direkam warga dan viral di media sosial. Sebanyak 28 penumpang yang seluruhnya wisatawan asik, serta 6 kru kapal berhasil selamat dan dievakuasi ke Pelabuhan Sanur. Belum diketahui secara pasti penyebab kejadian ini. Kabit Humas Polda Bali menjelaskan kapal bocor setelah berjalan hampir 20 menit. Pihak pengelola kapal cepat menuga kapal bocor akibat menabrak ranting atau benda tajam yang mengambang di perairan, mengingat kiriman sampah ke perairan akibat derasnya hujan. Angin putih beliung disertai hujan deras menarjang dusun Cibogor, Desa Panawangan, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu Petang. Data dari petugas BBBD Ciamis, ada sebanyak 55 rumah yang mengalami kerusakan. Satu madrasah, satu masjid, serta satu kantor kecamatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian masih dalam pendataan.